Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah berikut ini karya siswa lagi ya membuat ah baju ya baju dikasih Oh warna-warna yang berbeda caranya bagaimana kita ikuti ya Oke terima kasih semuanya ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau newon perkenalkan nama saya Marcelina Abdelia Mariska Putri dari kelas 12 Nipas 1 disini saya akan membuat tie-dye motif kerampel dengan bahan sebagai baik yang pertama adalah kaos terwarna hitam yang kedua baiklin yang ketiga botol yang telah dilupangi atasnya yang keempat plastik dan sarung tangan langkah yang pertama pindahkan baiklin ke botol agar mudah pada saat penyempatan langkah yang kedua cuci baju rendam dan peras hingga hampir kering sebelum proses pengarnaan atau pemberian pembukti setelah itu bentuk kaos seperti ini ini random terserah kalian mau dibentuk seperti apa bentuk seperti ini hingga membentuk bulan dan langkah selanjutnya adalah menyiram pemutih ke kaos ini jangan lupa menggunakan sarung tangan atau plastik atau plastik agar tangan tidak terkena baiklin tahap selanjutnya penyiraman baiklin ke kaos ini secara ajak terserah kalian jangan lupa dibalik setelah dibalik kita telah lagi baiklin setelah selesai diberi pemutih atau baiklin masukkan ke dalam plastik dan tungkus bungkus kaos dengan plastik sehingga seperti ini dan tunggu beberapa saat setelah kita tunggu beberapa saat sekarang kita bilas hingga bersih setelah itu kita jemur disini saya membilas dengan menambahkan sedikit deterjan agar bau baiklin sedikit menghilang kita bilas hingga bersih dan langkah selanjutnya adalah jemur jemur kain yang telah dibilas hingga baring dan dapat digunakan dan ini adalah hasil akhirnya cara mempromosikannya adalah dapat dilakukan dengan mempromosikan di media sosial seperti Instagram atau WhatsApp Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa